Seorang pengendara sepeda motor jenis KLX di Kabupaten Bungo tewas terseret mobil sejauh 15 meter. Tubuh korban hancur dengan penerahan hebat di bagian kepala. Kecelakaan maut terjadi di jalan lintas Sumatera, tepatnya Simpang, BTNKW, Kabupaten Bungo, Jumat 15 November 2019, sekira pukul 10 pagi. Pengendara sepeda motor KLX atas nama Andi Rozali, 22 tahun warga desa Pasir Emas, ET9 Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuasing, Singingi tewas di tempat kejadian perkara. Kasat lantas Polres Bungo AKP Abdul Aziz mengatakan, pengendara sepeda motor sempat terseret oleh mobil sekira 15 meter dari tempat tabrakan terjadi. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah pasar menuju SKB. Mobil tersebut dikendari Romy Dwi Saputra melaju dengan kecepatan tinggi. Setiba di TKP, mobil tersebut mengambil arah kanan saat bersamaan ada pengendara sepeda motor sehingga tabrakan tidak bisa terelakkan. Akibat kecelakaan, usus korban terbure dan pendarahan hebat di bagian kepala. Pengendara sepeda motor KLX meninggal di TKP dan rekan korban yang dibonce mengalami patah kaki hingga dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan sopir mobil warga Jalan Batanghari Desa Peruasari kecematan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dalam keadaan sehat. Jalan lintas Sumatra, Simpang BTN Permata Bunga Elok, Kelurahan, Mangis, Kecematan Batin 3. Terjadi laka lantas antara kendaraan Honda Stream yang dikendari oleh saudara Romy Yang melintas atau melaju dari arah Bunga menuju Padang Dan pada saat di TKP menurut informasi awal dari pengendara Dia menghindari kendaraan yang ada di depannya Namun saat menghindari ternyata dari arah yang berlawan Padang menuju Bunga ada kendaraan Roda 2 Yang melaju cukup kencang dan terjadi tabrakan Untuk pada saat di TKP pengendaraan Roda 2 tersebut langsung meninggal dunia Dan yang di Bonceng mengalami luka-luka patah kaki Dan saat ini perubahan sudah dilarikan ke rumah sakit Haji Raffi Ilham Jek TV melaporkan